di depannya, dan bertukar, di update, langsung dibawa ke rumah sakit oleh teman korban. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Jadi hari ini kita akan menilis peristiwa, di mana cukup memperhatinkannya, kembali lagi terjadi peristiwa tawuran yang melibatkan anak-anak pelajar mengakibatkan korban peninggal dunia. Di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 pada pukul 23.45 di daerah Kayu Ringin, wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Kejadiannya adalah, ada dua kelompok yang berisi atau beranggotakan anak-anak usia pelajar, dan memang statusnya adalah pelajar. Satu adalah kelompok atas nama Warte, dan kelompok kedua Rumpis. Ini berjanjian dengan menggunakan medsos, Instagram, bertemulah di lokasi atau di TKP, yang mana kemudian terjadi bentrok pisangan. Ada pun peristiwa tersebut, tadi yang saya sampaikan, mengakan korban satu orang terkena luka bacok, khususnya dengan senjata tajam jenis curit, di bagian dada kanan, ya sehingga korban saat itu berkocengan sejumlah empat orang. Kebetulan korban berada di paling belakang, kena sabet, tapi masih terus mencoba melarikan diri, ya dari kejaran kelompok yang satunya, khususnya kelompok pelaku adalah kelompok Warte. Sehingga pada saat diperjalanan, si korban merasa sakit, Bicara dengan temannya.